Bank Indonesia akan menerbitkan 11 uang rupiah kertas dan logam negara kesatuan Republik Indonesia dengan desain baru pada tahun 2016. Untuk mempersulit upaya pemasuhan uang yang semakin marak, Bank Sentral akan memperkuat unsur pengaman pada uang yang akan diterbitkan tersebut. Bank Indonesia akan mengeluarkan 7 pecahan uang rupiah kertas dan 4 pecahan uang rupiah logam pada tahun ini. Menurut Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, Suhaidi, proses perencanaan 11 uang rupiah dengan desain baru ini dilakukan setelah dikeluarkannya keputusan Presiden No. 31 tahun 2016. Keputusan Presiden tersebut berisi tentang penetapan gambar pahlawan nasional sebagai gambar utama pada bagian depan rupiah kertas dan rupiah logam NKRI. Bahwa pada tanggal 5 September 2016, Presiden Republik Indonesia sudah mengeluarkan kepres No. 31 tahun 2016 tentang penetapan gambar pahlawan nasional sebagai gambar utama pada bagian depan rupiah kertas dan rupiah logam. Ini merupakan salah satu proses dalam penerbitan uang rupiah yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia. Sebanyak 11 uang baru tersebut akan memenuhi semua ciri-ciri fisik dalam Undang-Undang Mata Uang No. 7 tahun 2011 yang saat ini hanya terdapat pada uang pecahan 100 ribu rupiah. Sedangkan untuk mempermudah identifikasi ciri kehasilan serta mempersulit upaya pemalsuan, Bank Indonesia akan melakukan penguatan unsur pengaman pada uang rupiah yang akan diterbitkan tersebut. Selama masa transisi setelah 11 uang baru diadarkan, uang dengan desain lama masih tetap berlaku hingga Bank Sentral secara resmi menarik uang tersebut dari peredaran. Dari Jakarta, Stefani Susanto, Adin, TV One mengawarkan.